Ketua DPRD Kabupaten Pak Citan, Rony Wahyono, berharap terus ada sinergi positif antara kalangan legislator dengan awak media untuk menyukseskan pembangunan di Pak Citan. Hal itu disampaikan oleh Rony usai menggelar media gathering, DPRD dan awak media yang dilaksanakan pada Rabu 30 Desember 2020 di gedung paripurna DPRD Kabupaten Pak Citan. Menurut Rony, media adalah salah satu unsur pelaksana pembangunan di Pak Citan karena perannya untuk menyebar luaskan informasi kepada masyarakat yang pada akhirnya masyarakat bisa mengetahui kinerja pemerintah, termasuk DPRD di dalamnya sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan. Jadi teman-teman media adalah salah satu unsur pelaksana pembangunan di Kabupaten Pak Citan. Jadi mereka mempunyai peran dalam rangka untuk menyebar luaskan informasi sehingga masyarakat mengetahui betul bagaimana kinerja pemerintah daerah, termasuk disini adalah pemerintah daerah dan DPRD. Karena DPRD adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dan di DPRD ini kami sebagai pemerintah DPRD mengharapkan agar dapat berkesama dengan teman-teman media di Kabupaten Pak Citan sehingga apa yang menjadi aspirasi rakyat, apa yang kami perjuangkan ini nanti bisa diketahui oleh seluruh masyarakat. Sehingga harapannya masyarakat bisa tahu bahwasannya DPRD hadir untuk masyarakat. Dan tentunya saja juga kami mengharapkan saran masukan apabila dalam langkah kita melaksanakan kinerja DPRD ini ada hal-hal yang belum sesuai. Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Pak Citan Roni Wahyono, Wakil Ketua DPRD Fibi Irawan, Wakil Ketua DPRD Prabowo, Kasubak Umas dan Protokol Imam Basori, Perwakilan Media Center DPRD Kabupaten Pak Citan dan juga puluhan media yang berada di Kabupaten Pak Citan. Sultan Solauddin mengabarkan untuk pacitanku.com Terima kasih.